Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Peragakan Untuk memahami Matahari berkulminasi Atas Ka'bah Setiap tanggal 28 Mei Pukul 16 Lewat 18 menit Waktu Indonesia bagian Barat Matahari berkulminasi Atas Ka'bah Deklinasinya Sama dengan Posisi Lintang dan bujur Ka'bah Matahari terbit Dan terbenamnya kan berpindah-pindah Yang diisaratkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman Ayat 17 A'udzubillahimna shaitan rajin Rabbul mashriqaini Warabbul maghribain Dialah yang menjaga Tuhan ya Tuhan lah yang menjaga Dua timur Dan Tuhan Menjaga Dua barat Maksudnya Maksudnya Matahari itu terbit Dan terbenam Di timur Dan di barat Berpindah-pindah Pada bulan Desember Matahari itu Terbitnya di belahan Selatan Tanggal 21 22 Desember Terbit Terus terbenamnya Juga di belahan Selatan Nanti beransur-ansur Terbit dan terbenamnya itu Sampai nanti Maret Itu di Sekitaran Katulistiwa Nah Bulan April Terus Sampai nanti Mei Matahari terbit Dan terbenam Itu sudah bergeser Ke belahan utara Sedikit ya Pas pada tanggal 28 Mei Matahari terbit Dan terbenamnya itu Dia sejajar dengan Garis Mekah Waktu dia tengah hari Matahari betul-betul Di atas Ka'bah Kalau misalnya tangan saya ini Adalah Ka'bah Matahari betul-betul Berkulminasi Atas Ka'bah Jadi Waktu tanggal 28 Mei Pukul 16 Lewat 20 Apa Lewat Pukul 16 Sore Maksudnya Lewat 18 menit Maka matahari Berkulminasi Atas Ka'bah Apa gunanya Nah Dimana keberadaan matahari Saat itu Hadapkan saja Wajah ke matahari Dengan sendirinya Sudah menghadap Ke Ka'bah Walaupun Ka'bahnya Tak tampak Karena Di bawah matahari itu Ada Ka'bah Ini yang disebut dengan Berkulminasi Atas Ka'bah Yang kedua Setiap tanggal 16 Juli Terus Matahari Bulan Mei Jalan juga Sampai puncaknya Nanti 21 22 Juni Matahari Terbit Terbit Dan terbenamnya itu Di Belahan Utara Nah setelah 8 Mei Pukul 16 Lewat 18 Menit Tapi pada Tanggal 16 Juli Pukul 16 Lewat 27 Menit Jadi itu bedanya 27 Menit Kalau bulan Juli Matahari Kembali Melintasi Ka'bah Waktu Tengah Harinya Tapi ingat Waktu 16 Apa Tanggal 21 Juni Walaupun Tengah Hari Bagi Orang Di Mekah Matahari itu Tidak di atas Ka'bah Tapi masih Berat Belahan Utara Nah pada Tanggal 16 Juli Dia kembali Di atas Ka'bah Terus Juli Agus September Oktober November Kalau bulan November Ya bulan November Sampai Nanti Desember Lagi Tengah Harinya Matahari Tidak di atas Ka'bah Tapi jauh Di Belahan Selatan Nah karena Jauh Belahan Selatan Inilah yang Membuat Mekah itu Termasuk Madinah Menjadi Dingin Kenapa Dingin Karena Matahari Lalu Lintasnya Jauh Di Belahan Selatan Nah dari Keterangan Ini Ambil Momen Setiap Tanggal 28 Mei Dan 16 Juli Untuk Mengecek Arah Qiblat Sebenarnya Himba Ini Setiap Tahunnya Ada Dari Kementerian Agama Cek Cek Arah Qiblat Musalah Dan Masjid Ataupun Lapangan Yang Digunakan Untuk Salad Angit Sebenarnya Saya ingin Menambahkan Pedoman Penggalian Kubur Itu Harus Dicocokkan Dengan Arah Qiblat Ada Demikian Memahami Menentukan Arah Qiblat Saat Matahari Berkulminasi Atas Ka'bah Semoga Bermanfaat Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih